Sejak harga bahan bakar minyak kembali naik, beragam kebutuhan pangan ikut naik. Kondisi ini terjadi hampir di sejumlah pasar tradisional termasuk di Denpasar, Bali. Pedagang pasar kereneng mengaku kebingungan dengan harga kebutuhan pangan yang ikut naik turun. Harga bumbu dapur contohnya, sudah mengalami naik turun harga sebanyak 3 kali. Demikian juga dengan harga cabai merah yang sempat naik turun harga dan kini kembali meroket. Setiap hari itu beda harganya. Jadi habis kenaikan BBM itu harga naik turun terus saja? Ya, terus naik turun. Sekarang misalnya harganya 30, bisa 35, bisa turun lagi sekali, berik lagi. Sudah bingung jadinya. Pedagang beras dan minyak juga mengeluhkan hal yang sama. Ditambah ongkos distribusi yang mengalami kenaikan, sehingga menyulitkan pedagang menyesuaikan harga bahan pangan. Para petani yang biasa menyuplai kebutuhan pangan ke sejumlah pasar tradisional pun terkena imbas. Biaya transportasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akibatnya, biaya pengiriman bahan pangan yang tinggi berimbas pada harga kebutuhan pokok yang dibeli pun sumen. Akibat lonjakan harga, para pembeli mengaku terpaksa mengurangi anggaran belanja. Daging sapi menjadi salah satu komoditi yang ikut mengalami kenaikan harga. Di pasar Anyar, Tangerang, Banten, harga daging sapi mengalami kenaikan hingga 10 persen. Satu kilogram daging sapi kini dijual pada kisaran harga 95 hingga 100 ribu rupiah. Kenaikan harga daging sapi diprediksi masih akan terjadi hingga sepekan mendatang. Tim Liputan, Trans7